Hinaklana. Bab 122. Lim Pengci kebiri diri sendiri untuk meyakinkan ilmu. Leng Sian menghela nafas, katanya, adik Peng, engkau mengatakan ayah mengincar kiam buahmu, kenyataan memang demikian, aku pun takkan membela ayah, tapi engkau menuduh dia hendak membunuhmu lantaran engkau mahir pisya kiam hoat. Kurasa hal ini tidak masuk di akal. Pisya kiam buah memangnya adalah milik keluarga Lim kalian, jika engkau mempelajari ilmu pedangmu adalah layak sekali, betapapun ayah tidak dapat membunuhmu hanya karena alasan itu, kau bicara demikian lantaran belum kenal pribadi ayahmu dan juga tidak tahu macam apakah pisya kiam buah itu, kata Pengci. Bahkan terhadap hatimu aku pun sungguh tidak paham, kata Leng Sian. Ya, tidak paham, kau memang tidak paham. Buat apa mesti paham kata Pengci mulai asaran pula. Leng Sian tidak berani banyak omong lagi, katanya kemudian, marilah kita berangkat saja, kemana tanya Pengci. Kau suka kemana, kesitulah aku akan ikut, biarpun ke ujung langit sekalipun aku tetap bersamamu, jawab Leng Sian tegas. Apa betul ucapanmu ini? Apapun yang terjadi kelakau jangan menyesal, aku sudah bertekad menjadi istrimu, sebelumnya aku sudah ambil keputusan bagi kehidupanku seterusnya, mana bisa merasa menyesal. Matamu terluka, rasanya masih dapat disembuhkan, umpama tak bisa pulih kembali juga aku akan selalu mendampingimu, melayanimu, sampai saat terakhir hidup kita berdua. Ucapan Leng Sian yang penuh perasaan ini sangat mengharukan ing-ing, ia merasa Gak Leng Sian sebenarnya adalah nona yang sangat baik, hanya saja bernasib malang sehingga tingkah lakunya terkadang rada-rada aneh. Terdengar Pengci mendengus, agaknya masih kurang percaya akan tekat Gak Leng Sian itu. Dengan suara halus Leng Sian berkata pula, adik Peng, agaknya engkau masih sanksi pada diriku. Biarlah malam ini juga aku mi, menyerahkan diriku padamu, dengan begitu dapatlah kiranya kau percaya diriku. Biarlah malam ini juga kita bermalam pengantin di sini, marilah kita menjadi suami istri yang sesungguhnya dan selanjutnya, Selanjutnya kita pun menjadi suami istri yang sebenarnya, makin lama makin lirih suaranya sehingga akhirnya tak terdengar. Kembali ingin merasa heran dan kikuk oleh ucapan Leng Sian itu. Segera ia bermaksud tinggal pergi agar tidak menyaksikan praktik menjadi suami istri sebagaimana dikatakan Gak Leng Sian itu, Dalam hati ia pikir nonaga ini benar-benar tidak tahu malu, masakah di tengah jalan raya sampai hati melakukan hal begituan. Sekonyong-konyong terdengar Leng Pengci berteriak, suaranya seram bengis, menyusul lantas membentak, enyah sana. Jangan dekat-dekat ke sini, keruan ingin terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi, hal apa yang membuat Leng Pengci menjadi beringas. Menyusul terdengar pula suara tangisan Leng Sian, lalu Pengci membentaknya lagi, enyah sana, enyah yang jauh. Aku lebih suka dibunuh ayahmu daripada kau ikut diriku, mengapa engkau menghina diriku sedemikian rupa, sesungguhnya apa, apa kesalahanku tanya Leng Sian sambil menangis. Aku, aku, Pengci tertegun, lalu melanjutkan, kau, kau, tapi lantas bungkam pula. Apa yang hendak kau kaptakan, bicaralah terus terang, pinta Leng Sian. Jika memang aku bersalah atau engkau tak dapat memaafkan kesalahan ayahku, asal kau bicara terus terang, tanpa engkau bertindak apa-apa segera aku akan bunuh diri di hadapanmu, seret, segera ia melolos pedangnya. Aku, aku, kembali Pengci berkata dengan tergegap. Selang sejenak, lalu ia menghela nafas panjang dan menyambung, ya, memang bukan salahmu, sesungguhnya aku sendiri yang tidak baik. Kembali Leng Sian menangis sedih, ya malu, ya gemas, ya cemas. Akhirnya Pengci berkata, baiklah, akan kukatakan terus terang padamu, memangnya, biar kau pukul diriku atau bunuh sekalipun aku rela, asalkan jangan kau bikin orang merasa bingung, kata Leng Sian. Karena kau tidak berhati palsu terhadap diriku, maka akanku katakan terus terang padamu agar selanjutnya kau tak mengharap-harapkan lagi atas diriku, kata Pengci. Sebab apa? Tanya Leng Sian bingung, sebab apa? Tentunya kau tahu Psiakiam Hoat sangat terkenal di dunia persilatan sehingga tokoh-tokoh ilmu pedang seperti ayahmu dan Ih Jong Hai juga mengincarnya dengan segala daya upaya, Akan tetapi mengapa ilmu pedang ayahku sebaliknya begitu rendah? Dia niaya orang juga tidak mampu melawan? Kenapa bisa begitu? Apa sebabnya? Mungkin bakat kongkong kurang atau sejak kecil mungkin badannya lemah? Anak murid keturunan jago silat tidak selamanya berilmu silat tinggi pula, bukan begitu. Biarpun ilmu pedang ayahku sangat rendah, paling-paling disebabkan latihannya kurang, Tenaga dalamnya lemah. Akan tetapi Psiakiam Hoat yang dihia ajarkan padaku pada hakikatnya salah semua, ini benar-benar aneh, ujar Leng Sian. Kalau ku ceritakan tentu tak aneh lagi. Apakah kau tahu orang macam apakah sebenarnya moyangku yang bernama Lim Wanto itu tidak tahu, sahut Leng Sian. Asalnya dia adalah seorang Hwasyo, oh, kiranya seorang Krat Kajin, orang yang meninggalkan rumah. Banyak juga tokoh-tokoh perselatan ternama yang pada hari tua seringkali meninggalkan masyarakat ramai dan menjadi Hwasyo, Tapi moyangku tidak meninggalkan rumah pada hari tua, dia justru menjadi Hwasyo lebih dulu baru kemudian kembali ke masyarakat ramai, Tentang masa muda moyang kita itu apakah kau dengar dari cerita Kong Kong Tanya Leng Sian. Tidak, selamanya ayah tak pernah bercerita, bahkan beliau sendiri mungkin juga tidak tahu. Ruangan sembah yang kediaman kami yang dulu digang matahari di kota Hwasyo itu pernah kita datangi pada malam itu, kau masih ingat bukan ya, sahut Leng Sian. Sebab apapis ya Kiamboh itu tertulis di atas kasa? Soalnya beliau tadinya adalah seorang Hwasyo sebuah biara, di sana beliau dapat mencuri baka Kiamboh itu, lalu diturun dengan ditulis pada kasa yang dipakainya itu. Setelah beliau kembali menjadi preman, di rumah kediamannya diadakan pula sebuah ruangan buddha dan tetap melakukan ibadatnya dengan taat. Gagasanmu cukup masuk di akal. Namun bukan mustahil Kiamboh itu diperoleh moyang kita dari seorang padri sakti dan Kiamboh itu memang tertulis di atas kasa. Jadi moyang kita memperoleh Kiamboh itu dengan keruk yang jujur dan terang, bukan begitu, ujar pengci. Bila engkau mempunyai dugaan lain, tentu engkau ada alasannya, aku tidak menduga secara ngawur, tapi moyang Limwanto sendiri yang mencatat kisahnya di atas kasa, oh, kiranya demikian, kata Leng Sian. Pada akhir Kiamboh yang diaturun dari hasil curi liat itu dengan jelas ditulis oleh beliau, bahwa tatkala itu beliau masih menjadi hosyo dekudil itu dan tanpa sengaja melihat Kiamboh tersebut, lalu diturunnya di atas kasa serta dibawa pulang. Beliau memperingatkan dengan sangat bahwa ilmu pedang itu terlalu keji dan merugikan orang yang melatihnya, yang melatihnya pasti akan putus keturunan, oleh karena itu beliau menganjurkan jangan seberangan meyakinkan ilmu pedang tersebut, akan tetapi beliau sendiri toh melatihnya juga, tadinya aku pun berpikir begitu, kata pengci. Seumpama ilmu pedang itu terlalu keji dan sulit, namun setelah moyang sendiri meyakinkannya toh masih kawin dan beranak, tetap punya keturunan, benar. Cuma besar kemungkinan beliau kawin dan punya anak lebih dulu, kemudian baru meyakinkan ilmu pedang, pasti tidak begitu. Setiap orang perselatan di dunia ini betapapun lihainya, bila sekali sudah tahu jurus pertama Pisyak Yamhoat, maka pasti ingin tahu pula jurus kedua, lalu ingin tahu pula jurus ketiga dan seterusnya. Sekalipun tahu akibatnya akan sangat merugikan dirinya pasti takkan digubrisnya, mendengar sampai di sini, ingin menjadi teringat kepada ucapan ayahnya bahwa Pisyak Yamhoat itu sebenarnya berasal dari suatu sumber yang sama dengan Kui Hoa Potian yang menjadi pusaka agamanya. Pantas ilmu pedang gak putkun dan lim pengci sedemikian mirip dengan kepandayan Tong Hong Put Pei. Ayahnya juga pernah mengatakan bahwa ilmu silat dalam kitab Kui Hoa Potian itu lebih banyak merusak daripada mendatangkan manfaat bila meyakinkannya. Sekali membaca ilmu pedang atau ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka itu, biarpun tahu akibatnya bisa celaka atau sukar untuk menahan rasa ingin mempelajarinya. Rupanya ayah sejak mula sama sekali tidak membuka kitab itu, dengan demikian beliau menjadi tidak terjerumus, sungguh suatu tindakan yang tepat dan bijaksana. Tetapi segera terpikir pula olehnya, lalu mengapa ayah menurunkan kitab pusaka itu kepada Tong Hong Put Pei? Pertanyaan itu segera terjawab, tentu pada waktu itu ayah telah mengetahui maksud buruk Tong Hong Put Pei, maka sengaja menyerahkan kitab pusaka itu padanya untuk menjerumuskan dia. Yang syok-syok mengira ayah kena dipikat oleh Tong Hong Put Pei sehingga merasa khawatir. Padahal orang cerdik dan lihai seperti ayah mana bisa dikelabui orang dengan begitu saja? Hanya saja segala sesuatu juga bergantung pada takdir, Tong Hong Put Pei ternyata turun tangan lebih dulu, ayah ditawan dan dikurung di gua di dasar danau. Syukur Tong Hong Put Pei tidak teramat kejam, bila waktu itu ayah terus dibunuhnya, tentu ayah tiada kesempatan buat menuntut balas. Padahal terbunuhnya Tong Hong Put Pei juga terjadi secara untung-untungan saja, tentu ayah, hiang syok-syok, dan diriku sudah terbunuh oleh Tong Hong Put Pei. Dan kalau waktu itu tiada N.Y.O. Lianting yang sengaja kusiksa untuk memencarkan perhatian Tong Hong Put Pei, tak terkalahkan, tentu pula akan tetap Put Pei dia, berpikir sampai di sini ia menjadi rada kasihan terhadap nasib Tong Hong Put Pei. Meski ayah dikurung olehnya namun aku diperlakukan tidak jelek dan cukup terhormat di tiau yang sinkau, malahan sekarang ayahku sendiri yang menjadi kau cu aku tidak punya kekuasaan seperti tempoh hari. Tapi, A.I., aku sudah memiliki engkau Tiong, buat apa menginginkan kekuasaan apa segala seperti dahulu, demikian terpikir pula olehnya. Teringat kepada kejadian-kejadian yang telah lalu, ia sendiri menjadi terkesiap pula pada jalan pikiran seng ayah, bahkan sampai sekarang ayahnya masih tidak mau mengajarkan kepada engkau Tiong Kero memunahkan tenaga liar yang bergolak di dalam tubuh, yaitu tenaga yang disedotnya dari orang lain dengan Gipsing Tai Hoat. Menurut kata ayahnya, bila Leng Ho U Tiong mau masuk agamanya baru akan mengajarkan ilmu memunahkan hawa murni liar itu kepadanya, bahkan akan diumumkan kepada segenap anggota bahwa Leng Ho U Tiong adalah calon penggantinya, namun Leng Ho U Tiong ternyata tidak mau tunduk, hal ini membuatnya ikut serba susah. Begitulah, di tempat sembunyinya ternyata yang terpikir oleh ingin hanya diri Leng Ho U Tiong belakang. Saat itu Gak Leng Sian dan Lim Pengci juga terdiam semua. Selang tak lama barulah Pengci membuka suara, Begitulah Mo Yang Wanto menemukan ilmu pedangnya, sekalipun ilmu pedang yang dilatihnya akan menimbulkan malapetaka tentu pula akan waktu cukup lama. Maka Mo Yang Wanto sempat kawin dan punya anak, hal ini tentu terjadi sebelumnya timbul bencana baginya, bukan? Semula aku juga berpikir begitu, tapi kemudian aku lantas tahu bukan begitu halnya. Mo Yang Wanto menikah dan punya anak justru terjadi sebelum beliau memperoleh Kiamboh, ah, mana bisa begitu ujar Leng Sian. Sudah tentu jadi, waktu itu beliau masih menjadi Hwasyo. Bahwasannya Hwasyo tidak boleh beristri adalah jelas, tapi punya anak kan boleh. Kalau kakek adalah putra kandung Mo Yang Wanto, maka tentu kakek adalah putranya yang tidak sah, tegasnya anak haram dari hubungan gelap. Kukira sebabnya Mo Yang Wanto terpaksa kembali ke masyarakat ramai tentu disebabkan persoalan pribadinya itu. Mungkin rahasianya terbongkar dan terpaksa beliau harus angkat kaki, tapi Mo Yang Wanto adalah seorang kesatria, seorang tokoh termashur. Mungkin, mungkin takkan berbuat demikian, sebab apa tanya pengci dengan tak ajuh. Kaum kesatria tulen harus dapat berbuat apa yang tak bisa diperbuat oleh orang biasa. Sesudah melihat kiam boh pusaka itu, mungkin Mo Yang Wanto sanggup menahan diri dan tidak lantas melatihnya. Sesudah kawin dan punya anak barulah beliau mulai berlatih, dan bagaimana dengan kesanggupanku menahan diri? Tanya pengci tiba-tiba. Kau, sudah tentu sangat hebat, sahut lengsian. Ketika di kota Hengsan, di rumah Lo Ching Hong, aku menyaru sebagai orang bungkuk, aku terpaksa menjura kepada Boko Hong dan memanggil kakek padanya, soalnya karena aku menanggung sakit hati yang belum terbalas sehingga aku terima dihina untuk menunggu kesempatan yang baik bagiku. Seorang laki-laki sejati harus bisa menahan perasaan, betapapun hadatnya Mo Yang Wanto mungkin juga tidak sesabar dirimu, ujar lengsian. Waktu aku melihat pisah kiam boh, tak kala itu sudah dekat hari pernikahan kita, beberapa kali aku berpikir akan kawin lebih dulu denganmu, habis itu baru mulai berlatih ilmu pedang itu. Akan tetapi ilmu pedang yang tertera dalam kiam boh itu ternyata mempunyai daya tarik yang luar biasa sehingga setiap jago silat tak mampu menguasai nafsu ingin belajar bila melihatnya. Karena itu, akhirnya aku mengebiri diri sendiri demi untuk meyakinkan ilmu pedang, hah! Engkau, mengebiri diri sendiri untuk meyakinkan ilmu pedang Jahanam itu lengsian menegas sambil melonjak. Benar, jawab pengci dengan dingin. Kunci pertama pada pembukaan pisah kiam boh itu menyebutkan bahwa jika ingin menjagoi dunia persilatan, pertama harus kebiri diri sendiri lebih dulu, mengapa harus beek? Begitu tanya lengsian dengan suara lemah. Isya kiam boh itu harus dimulai dengan berlatih luwekang, kalau tidak kebiri dahulu, sekali mulai berlatih serintak hawa nafsu akan berkobar-kobar, akibatnya menjadi cauh hawe ejip moh, kelumpuhan, lalu mati kaku, Oh, kiranya demikian, kata lengsian dengan lirih, hampir-hampir tak terdengar. Dalam hati ingin juga berucap, Oh, kiranya demikian baru sekarang ia paham mengapa seorang tokoh maha besar seperti Tong Hong Put Pei akhirnya terima memakai baju perempuan, menyulam dan melayani orang macam Eni Yeo Lianting dengan mesra, kiranya semua itu adalah gara-gara meyakinkan bisya kiam hoat, akibatnya berubah menjadi banci. Terdengar gak lengsian menangis terseduh sedang, katanya dengan suara tak lancar, jadi ayahku juga, juga telah berubah seperti, seperti engkau, jika sudah meyakinkan bisya kiam hoat mana bisa terkecuali Jawa Pengci. Sebagai seorang ketua suatu aliran persilatan ternama, bila perbuatan ayahmu yang kebiri sendiri itu tersiar, bukankah akan dicertawai setiap orang Kang Hong? Sebab itulah, bila dia mengetahui aku juga meyakinkan ilmu pedang ini, pasti aku akan dibunuhnya. Berulang kali dia tanya tentang perlakuanku terhadap dirimu, justru dia ingin tahu apakah aku masih mampu berbuat begituan atau sudah kebiri juga. Coba kalau waktu itu kau kelihatan menyesali diriku, sudah lamanya waktu melayang, dan sekarang dia tentu sudah tahu, kata Leng Sian. Tentu saja. Setelah aku membunuh Ih Jong Hei dan Bok Koh Hong, dalam waktu beberapa hari saja tentu akan tersiar luas di dunia Kang O, kata Pengci dengan bangga. Jika betul seperti katamu, bisa jadi ayah benar-benar takkan mengampuni dirimu. Lalu sebaiknya ke mana kita harus sembunyi ujar Leng Sian. Kita Pengci menegas. Kau sudah tahu keadaanku sekarang dan masih mau mengikut aku sudah tentu. Karena terpaksa, kau pun tak dapat disalahkan. Adik Peng, cintaku padamu dari awal sampai akhir tetap sama. Nasibmu sungguh harus dikasihani, belum habis ucapannya, mendadak ia menjerit dan melompat ke bawah kereta, agaknya didorong oleh Lim Pengci. Lalu terdengar Pengci berkata dengan gusar, aku tidak tahu dikasihani, siapa yang minta kasihan padamu. Ilmu pedang sudah berhasil ku yakinkan, apalagi yang ku takuti sekarang. Jika gak putkun mengejar kemari untuk membunuh diriku, lebih dulu dia harus mampu mengalahkan pedangku, Leng Sian diam saja. Maka terdengar Pengci menyambung pula, nanti kalau luka mataku sudah sembuh, aku Lim Pengci akan menjagoi dunia persilatan, apakah diagak putkun, Leng Houtiong, dan ketua-ketua dari apa yang disebut Siaw Lin B atau Butong P segala semuanya bukan tandinganku lagi, diam-diam ingin membatin dengan gusar, kalau matamu sudah sembuh. Huh, matamu yang sudah buta itu bisa sembuh sebenarnya dia rada kasihan terhadap nasib Pengci yang malang itu, tapi demi menyaksikan sikapnya yang kasar dan tak berperasaan terhadap istrinya sendiri, pula mendengar ucapannya yang sombong itu, mau tak mau timbul rasa gemas dalam hati ingin. Terdengar Leng Sian menghela nafas, lalu berkata, kau pun perlu mencari tempat untuk tinggal sementara, sembuhkan dulu luka matamu, aku sudah tentu mempunyai kera menghadapi ayahmu, kata Pengci. Keadaanmu dan ayah sama saja, tentu kalian tidak perlu khawatir salah satu akan menyiarkan cerit pihak lain, ujar Leng Sian. Hektometer, terhadap pribadi ayahmu, aku jauh lebih kenal daripadamu, jengek Pengci. Mulai besok, terhadap setiap orang yang kujumpai tentu akan kuberitahukan hal ini, buat apa mesti berbuat begitu? Bukankah kau sendiri, buat apa? Justru inilah caranya menyelamatkan jiwa ragaku. Akanku katakan kepada setiap orang yang kujumpai dan tidak lama dengan sendirinya akan tersiar pula ke telinga ayahmu. Setelah dia mengetahui aku sudah membeber rahasianya, tentu dia tidak perlu lagi membunuh aku untuk menutupi rahasianya, malahan sebaliknya gak akan berusaha menyelamatkan jiwaku, jalan pikiranmu sungguh sangat aneh, kata Leng Sian. Kenapa merasa aneh? Apakah ayahmu kebiri diri sendiri atau tidak? Sekali pandang saja tentu akan ketahuan. Tapi kalau mendada aku mati secara tidak terang, tentu setiap orang akan menuduh ayahmu sebagai pembunuh diriku. Leng Sian menghala nafas, ia paham apa yang dikatakan Pengci itu memang tidak salah. Ia menjadi serba susah. Jika Pengci benar mulai menyebarkan rahasia diri ayahnya, itu berarti runtuhlah nama baik ayahnya selama ini. Sebaliknya kalau Pengci tidak bicara, itu berarti akan membahayakan diri pemuda itu sendiri. Sekalipun mataku buta, tapi hatiku tidak buta, kata Pengci pula. Walaupun selanjutnya aku tak bisa melihat apa-apa lagi, namun aku tidak menyesal karena sakit hati ayah bunda sudah terbalas. Dahulu Leng Ho U Tiong menyampaikan pesan terakhir ayah padaku, katanya benda-benda leluhur yang berada di kediaman lama di gang matahari itu sekali-kali jangan diperiksa dan dilihat, katanya itulah pesan wasiap dari leluhur. Tapi sekarang aku sudah memeriksa dan membaca dengan jelas benda tinggalan leluhur itu, meski aku melanggar pesan leluhur, namun dapat membalas sakit hati ayah bunda. Kalau aku tidak berbuat demikian, Pisiakiam Ho At keluarga Lim kami hanya punya nama kosong belaka, orang-orang Ho Wipi Yau Kiyok hanya kaum pendusa belaka, dahulu engkau dan ayah sama mencuri Geto Asuko dan menuduh dia mengambil Pisiakiam Bo, katanya dia memasukkan pesan kongkong, biarpun keliru menuduh dia lalu mau apa selapengci. Bukankah waktu itu kau sendiri pun mencurigai dia Leng Sian menghela nafas perlahan, katanya, waktu itu engkau belum lama kenal To Asuko, adalah layak jika engkau berperasangka padanya. Tapi aku dan ayah sebenarnya tidak pantas mencurigai dia. Di dunia orang yang benar-benar dapat memercayai To Asuko hanyalah ibu seorang, siapa bilang hanya ibumu seorang demikian ingin membantahnya di dalam batin. Terdengar pengci menjengek, Hekto Mekar, ibumu memang benar-benar sayang kepada Leng Ho Utiong. Lantaran bocah itu, entah berapa kali ayah ibumu bertengkar, ayah dan ibu bertengkar karena To Asuko? Padahal ayah dan ibu selamanya tidak pernah cekok, dari mana engkau mendapat tahu Hekto Mekar, selamanya tidak pernah cekok? Itu cuma permainan sandiwara saja, jengek pengci. Sampai hal-hal demikian Gak Putkun juga memakai kedok untuk menutupi kemunafikannya. Dengan teling aku sendiri aku mendengar mereka bertengkar, mana bisa keliru, aku tidak bilang kau keliru, aku hanya merasa heran, ujar Leng Sian. Mengapa aku tidak tahu atau mendengar, sebaliknya engkau malah mendengar pertengkaran mereka, tiada alangannya kalau sekarang ku ceritakan kepadamu, kata pengci. Ketika di Hock Chiu Tempo Hari, ketika orang Kosan Pei berhasil merebut kasa pusaka moyang, tapi mereka itu kena dibinasakan pula oleh Leng Ho Utyong dan dengan sendirinya kasa itu jatuh ke tangan Leng Ho Utyong. Akan tetapi dia juga terluka parah dan jatuh tingsan, ketika aku menggeledah badannya ternyata kasa itu sudah hilang entah kemana. Kiranya di Hock Chiu dahulu itu kau telah menggeledah badan Toa Suko, kata Leng Sian. Memang, ada apa tanya pengci. Tidak apa-apa, jawab Leng Sian. Dalam hati Ing-ing merasa kasihan kepada Leng Sian yang mendapatkan suami selicik dan seculas itu, tentu banyak kesukaran yang akan dideritanya kelak. Terdengar pengci berkata lagi, kalau kasa itu tidak berada pada Leng Ho Utyong tentu telah diambil oleh ayah ibumu, maka sepulangnya dihoasan diam-diam aku lantas menyelidiki gerak-gerik ayahmu, namun permainan ayahmu benar-benar sangat rapi, sedikit pun tiada memberi petunjuk yang mencurigakan. Waktu itu ayahmu jatuh sakit, sudah tentu tiada seorang pun yang tahu apa penyakitnya, lebih-lebih tak tahu bahwa begitu membaca pisah Kiamboh di alam tas kebiri diri sendiri untuk meyakinkan ilmu pedang. Setiap malam aku berusaha mencari tahu rahasia ayah ibumu itu, aku ingin mengetahui di mana Kiamboh itu disembunyikan dari percakapan ayah ibumu, setiap malam kau sembunyi di tepi tebing curam itu Leng Sian menegas. Ya, sahup pengci, engkau benar-benar amat sabar dan telaten, ujar Leng Sian. Demi menuntut balas sakit hati, terpaksa harus begitu, kata pengci kiranya tempat tinggal gak putkun di puncak hoasan itu dibangun di tepi sebuah tebing curam yang disebut Tian Sengkiap. Di bawah tebing itu adalah jurang yang tak terkirakan dalamnya, sungguh suatu tempat yang sunyi dan sangat berbahaya. Orang luar mengira Gak Putkun dan istrinya suka kepada kesunyian agar dapat menyelami ilmu silat lebih tinggi, padahal Gak Putkun mempunyai perhitungan lain. Soalnya sejak hoasan Pai terpecah menjadi dua sekte, yaitu Kiam Cong dan Kha I Cong, maka Gak Putkun khawatir kalau sisa-sisa sekte Kiam Cong menyergapnya untuk menuntut balas. Sebab itulah ia sengaja tinggal di tempat yang amat curam dan berbahaya itu. Untuk mencapai Tian Sengkiap yang terletak di puncak yang tinggi itu hanya dihubungkan dengan sebuah jalan kecil yang melingkar-lingkar. Bila orang lain tentunya sukar mendatangi tempat kediaman Gak Putkun, namun Lim Pengci diketahui sebagai menantu kesayangan ketua hoasan Pai itu, dengan sendirinya tiada seorangpun yang curiga bila melihat Pengci menuju ke Tian Sengkiap. Begitulah terdengar Pengci menutur pula, berturut-turut belasan malam aku menunggu, tapi tiada terdengar sesuatu yang menarik. Suatu malam ku dengar ibumu berkata pada ayahmu, Suko, kulihat airmu kamu akhir-akhir ini rada-rada berubah, apakah akibat gangguan Cihisun Kang yang meyakinkan itu? Hendaknya kau dapat membatasi dirimu dan terburu nafsu ingin lekas mencapai tujuan sehingga menimbulkan kesukaran malah. Ayahmu tertawa dan menjawab, Ah, tidak apa-apa, lancar sekali latihanku, tapi ibumu tidak percaya, katanya, Jangan membohongi aku. Apa sebabnya suaramu akhir-akhir ini rada-rada berubah, bernada melengking tajam, lebih mirip suara perempuan, ayahmu menjawab, Hus, ngaco belu. Selamanya suaraku juga begini, ku dengar suaranya memang tajam melengking dan benar-benar mirip orang perempuan bawal yang lagi uring-uringan, lalu ibumu berkata pula, Masakah masih bilang tidak berubah? Selama ini belum pernah kau bicara sepasar ini kepada aku. Suko, sesungguhnya ada urusan apa yang menyulitkanmu, hendaklah kau katakan terus terang padaku. Sudah berpuluh tahun kita menjadi suami istri mengapa kau dusai aku ayahmu menjawab, urusan apa yang menyulitkan aku? Pertemuan di kosan sudah dekat waktunya, Chow Leng Tan bermaksud mencaplok keempat aliran yang lain, paling-paling hal inilah yang membuat hatiku rada kesal, ku kira ada persoalan lain lagi, kata ibumu. Ayahmu menjadi asran, katanya dengan suara melengking, kau memang suka curiga. Selain itu ada persoalan lain, apalagi kalau ku katakan hendaklah engkau jangan naik pitam, ku tahu engkau telah salah menuduh anak Tiong, kata ibumu anak Tiong ayahmu menegas. Dia bergaul dengan orang Mokau dan mencinta dengan nona siyeiem dari agama iblis itu, hal ini diketahui siapapun juga, masakah aku keliru menyalahkan dia, mendengar kata-kata Gak Putkun yang diuraikan kembali oleh Lim Pengci menyangkut dirinya, wajah ingin menjadi panas, seketika timbul rasa hangat dalam hatinya. Sementara itu terdengar Pengci berkata pula, ibumu menjawab, dia bergaul dengan orang Mokau. Sudah tentu hal ini bukan fitnah, yang kemaksudkan adalah engkau menuduh dia mencuri pisia Kiamboh milik anak Tiong itu, memangnya Kiamboh itu tidak dicuri olehnya? Bukankah kau menyaksikan sendiri ilmu pedangnya mendadak maju dengan pesat, bahkan lebih lihai daripada aku, kata ayahmu. Ibumu menjawab pula, bisa jadi dia memperoleh penemuan aneh, aku berani memastikan dia pasti tidak ambil pisia Kiamboh. Biarpun wata anak Tiong suka ugal-ugalan, tapi sejak kecil dia punya sifat yang suka terus terang, tidak sudi berbuat hal-hal yang memalukan. Sejak anak Sian bergaul rapat dengan anak Peng dan mengesampingkan dia, orang yang berata angkuh seperti dia, sekalipun anak Peng mempersembahkan Kiamboh kepadanya juga tak sudi diterima olehnya, sungguh tidak kepalang rasa senang ingin mendengar kata-kata demikian, saking senangnya ia berharap akan segera dapat merangkul Gak Hujin untuk menyatakan terima kasih padanya. Ia pikirnya Gak itu memang tidak sia-sia membesarkan Engkoh Tiong sejak kecil, segenap orang Hoa San Pei hanya engkau seorang yang kenal pribadi Engkoh Tiong. Melulu berdasarkan kata-kata penilaian pribadi Engkoh Tiong itu saja, kelak bila ada kesempatan tentu akanku beri balas jasa yang pantas, demikian pikirnya pula. Dalam pada itu, Peng Chi sedang menyambung ceritanya, ayahmu telah mendengus, katanya, jika demikian, jadi kau malah merasa menyesal karena kita telah memecat bocah durhaka itu dari perguruan kita. Ibu momen jawab, jika dia melanggar peraturan dan dipecat, sudah tentu siapapun tak dapat membelanya. Engkau tuduh dia bergaul dengan orang-orang kau kan sudah cukup beralasan, buat apa mesti memfitnah dia mencuri Kiamboh? Padahal Engkoh sendiri jauh lebih tahu daripadaku, dengan jelas kau tahu dia tidak ambil Kiamboh keluarga lain itu, ayahmu mendadak berteriak, dari mana kau tahu, karena suara Peng Chi juga tajam melengking, di tengah malam sunyi suaranya yang menirukan jerit gusar Gakputkun itu menjadi seperti burung hantu yang menyeramkan. Terima kasih telah menonton!